Nah teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to channel RCViusLimo Dengan otomotif yang mempersatukan kita Nah kali ini kita akan nge-review Unit yang judulnya yang penting Fungsi bukan gengsi Nah kali ini unit ini warna hitam Metallic tahunnya 2015 Dan ini langsung mau dibawa Pesanan om Alex dari Jakarta juga nih Jakarta Selatan Elegant loot aja dan mobilnya Tetep enak dipandang Jadi teman-teman stay tune terus di channel RCViusLimo Jangan lupa di like, di share dan di subscribe Dan tekan tanda loncengnya Agar notifikasi yang muncul di handphone kalian Untuk ke bagian tampak depannya nih Tampak depannya memang ini bener-bener masih standar Jadi dari Headlampnya kita masih belum ada modifikasi Masih bawaan Vios Gen 3 tapi masih Bening ya Karena udah kita poles Dan untuk ke bagian grillnya Di bagian depan dan tangkilnya ini kita kasih warna yang silver Bisa juga dikasih warna yang hitam Tapi memang pemiliknya om Alex sendiri Ini warna silver Jadi it's okay Jadi ini keren banget sih memang Nah terus ke bagian Foclampnya disini Masih bawaan dari Vios Jadi masih hardcover Jadi kalau mau diganti Foclamp Ori atau Foclamp Proji Bisa juga Untuk ke bagian grill setengah Ini juga masih original semua Dan mobil ini tanpa bodykit ya Tanpa bodykit Tapi looksnya tetep enak banget dipandang Nah kalau untuk ke bagian velg Disini kita kasih velg ring 15 second Bandai juga second ya Palang bintang Cakep ya Dan mobil ini juga Sudah kita tune up total ya Ganti oli Filter oli Sampai dengan radiator Kaki-kaki Semuanya juga sudah kita Remajakan semua Dan sudah kita tes Sudah mantep banget Ya teman-teman Kace filmnya belum kita pasang ya Karena ini Pemiliknya memang Gak usah dipasang dulu Dia mau pasang sendiri Tapi memang Kalau mobil itu yang penting fungsinya nih Gak kepanasan Gak keujanan Nah ini dia nih mobilnya Spion masih standar Masih bawaan Untuk bodi sampingnya Disini gak ada bodykit juga Jadi sangat tinggi sekali Kalau kita lihat di bagian bawah Ya Masih tinggi banget Dan ini peleknya sama rata Depan sama belakang Ring 15 ya Tangan airnya juga belum kita pasang Terus antenanya juga Masih antena buntu tikus Jadi disini masih belum antena siripu Dan mobilnya ini Sudah kita poles juga total ya Luar dan dalam Sudah kita salon Jadi udah Kinyes-kinyes banget Dilihatnya Untuk ke bagian belakangnya Juga disini Tidak ada bodykit juga Bagian bawah sini Gak ada bodykit Untuk stop lampnya Masih standar Ini stop lamp standar Kayak gini ya Warna merah Kombinasinya ada Krum-krum sedikit disini Gitu ya Kaca film belakang juga udah Kita gak pasangin Tapi kalau untuk yang 2015 Karena ini mobilnya 2015 Dia Sudah ada developernya Garis-garis di kacanya Nah itu ya Cakep Kinclong Nah jadi kalau untuk Mobil itu kita masih ready 2015-2016 Bahkan kita ready Nah ini di samping saya ini Ada warna abu-abu Ada warna hitam Ada warna silver Semuanya Kita masih ready Ada warna merah juga Tadi baru datang Moka putih Dan ini mobilnya Langsung mau dibawa Sama om Alex Pajaknya panjang ya Bulan 12 Atas nama PP Jadi teman-teman Kalau mau cabut berkas Hanya nambah 2 juta rupiah Itu sudah Cabut berkas Ke nama teman-teman Jadi nanti Pas pencetakan buku dan plat Di daerah masing-masing Sesuai dengan KTP Teman-teman Gitu ya 2015 Harga standarannya 82500 Ini paket upgrade-nya Sama unit Totalnya Di 87.500.000 rupiah 87.500 Sudah mendapatkan Mobil tahun muda Sudah tinggal pakai aja Bergaransi Jadi teman-teman Gak usah khawatir Jadi saat ini Sudah mau masuk puasa Lebaran Nah cepat-cepat deh Cari mobil Untuk jalan-jalan Untuk lebaran ya Dan kita langsung Review juga bagian dalam Seperti apa di bagian dalamnya ini ya Ikutin terus di channel RCviewslimu Jangan lupa di like Di share Dan di subscribe Tekan tanda loncengnya Agar notifikasi yang muncul di handphone Teman-teman Oke teman-teman Nah ini kita sudah masuk di bagian dalamnya Dan Semuanya masih original Full hitam Ya full black Luar dan dalamnya Dan Disini untuk Head unitnya belum kita pasang Masih single din ya Tuh masih single din Merknya apa nih Kenwood Dan untuk Mobil ini Kita manual Dan Ini sudah kita upgrade Power window nya Dari Sisi supir Sampai dengan penumpang depan Sampai dengan belakang Sudah kita lengkapin dengan Power window Central lock Dan juga Alarm Ya Jadi sudah dilengkapi dengan Security nya nih Jadi Gak bakal bisa Dicolong Nanti alarm nya bunyi Ya Dan untuk kebagian joknya Juga masih standar banget Tapi masih bagus ya Dan untuk kilometernya Coba kita lihat ya Ke bagian depan Nah kita sudah ke bagian depan Ini kita lihat dulu Untuk Speedometer nya ini Kilometer nya ini Udah 216 ribu Sangat rendah sih Kalau di ekstraksi ya 216 ribu Ya Rata-rata tuh Kalau ekstraksi itu 300 ribuan Atau 400 ribu Tapi ini masih 200 ribuan Ya Sangat rendah Jadi teman-teman Kita masih banyak Unit-unit yang Kilometernya masih rendah Nah untuk kebagian joknya Ini bawaannya Masih kulitnya warna hitam Ya tuh Tapi gak ada yang robek-robek ya Masih cakep banget Terus untuk kebagian mesinnya Juga kita boleh cek juga Dan untuk membukaan Untuk buka Kampusin di bagian sini Ini bagian mesinnya Jadi mesinnya ini 1NZ FE Memang kodenya sama Dengan Tios yang asli juga Sudah satu Memang satu pabrik Dia juga sudah VVTi Double VVTi ya Dan untuk mesin ini Sudah kita tune up total Gurah Dan olinya juga Sudah kita ganti ya Teman-teman ya Nah untuk ngecek oli Disini nih Tuh ya Olinya masih Bening banget tuh Teman-teman bisa lihat kan Ya Masih bening banget Dan Semuanya kita gurah Baik mesin Bahkan sampai dengan Ke radiator Karena radiator itu Namanya Mobil lama diem ya Pasti dia ada kotoran Atau penyumbatan Nah itu kita gurah semua Agar skulasinya dia Membaik ya Jadi Temperaturnya Tetap normal ya Untuk aki Ini kita kasih baru juga nih Nah ini disini ada Buat yang alarmnya Yang sudah kita pasangin Engine mountingnya Juga sudah kita cek Semua total ya AC Udah pasti dingin banget Untuk AC Dan memang Terutama mobil ini Tidak bekas banjir Dan tidak bekas latah ya Sudah kita cek total juga Semua baik di Bagian Sisi kiri dan kanannya Ini masih pres-presan Fabrik ya Karena kalau udah bekas tabrak Dia pasti melintir Dan bekas las-lasan Disini gak akan ada lagi Kayak gini Dan di kap mesinnya juga Masih Semuanya pres-presan Fabrik semua tuh Masih cakep banget ya Masih lempeng tuh Masih ada Tanda ini Air condition system Nah Gitu Nah kalau mobil sedan ini Juga untuk bagian Bagasinya sangat luas Dan kita langsung cek aja Ke bagian bagasinya ya Dan untuk ke bagian bagasi Dia bukanya ada di bagian Dalam sini Nah ada di bagian sini Ini untuk buka Bagasi belakang Ini untuk Bensin Gitu Ke bagasinya teman-teman Disini Mobil sedan Memang gak kalah deh Saya sama mobil-mobil keluarga ya Jadi bener-bener Legak banget Disini Jadi muat Kurang lebih Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Koper yang besar ya Jadi muat banyak Kalau teman-teman Mau perjalanan jauh Bawa barang banyak Nah ini Harus dibeli Di bawah ini ada Bens tipnya juga Ada dongkrak Konci roda ya Nah kayak gitu ya Kita tetep lagi Yuk balik Thank you ya Nah teman-teman Itu dia Sudah kita kupas tuntas Dari luar Sampai dengan dalam Sampai dengan mesin Jadi mobil di RCVIOUS Limo itu Sudah Termasuk tune up Sudah termasuk garansi juga Selama 2 bulan Jadi teman-teman Gak usah khawatir Kalau yang jauh pun juga boleh Ini di Jakarta Tapi belinya online Dia telpon RCVIOUS Limo Langsung berminat Kirim KTP Alamat email Kita bikinin SPK Dan langsung Bikin virtual account Bluebird Langsung booking 5 juta Nah hari ini Sudah pelunasan Dan langsung mau dibawa Untuk surat-suratnya Ini sudah nempel ya STNK BPKB Faktur SPH Kuitansi Semuanya Sudah Nempel Semua Gitu tolong ya Dan kalau misalkan Mau cabut berkas Yang tadi saya bilang Cuma nambah 2 jutaan aja Sudah ke nama Pembeli Gitu Oke terima kasih Sudah menonton Channel RCVIOUS Limo Sampai habis Jangan lupa di like Di share dan di subscribe Dan tekan tanda loncengnya Agar notifikasinya Muncul di handphone Teman-teman ya Atau follow Instagramnya RCVIOUS Limo Namanya RCVIOUS Signature Atau tiktoknya Di RCVIOUS Limo Disitu banyak banget Mobil-mobil yang sudah Di upgrade Yang pernah di upgrade Semuanya ada disana Dan Ada Deskripsinya juga Upgradenya apa aja Dan harganya berapa aja Ya Oke terima kasih Mudah-mudahan teman-mudahan Yang saat ini sedang sakit Diangkat penyakitnya Yang punya hajat Di kabul hajatnya Barokah untuk kita semua Mudah-mudahan kita selalu diberikan Kelancaran dan kemudahan Oleh Allah SWT ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif dari RCVIOUS Limo Ciao Ciao